Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang dan selamat datang dalam acara Virtual Launching Muslim Fashion Festival atau MUFES 2021. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan salam dan selamat datang kepada Bapak Teten Mas Duki, selaku Menteri KUKM Republik Indonesia yang dulunya adalah senior dan mentor kami di dunia LSM. Yang kedua, Bapak Ali Karisma selaku National Chairman of Indonesia Fashion Chamber. Para partner, sponsor, serta peserta pameran yang senantiasa bekerja sama dengan kami hingga saat ini dan ke depannya. Rekan-rekan media yang kami hormati dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. MUFES sebagai The First Indonesian Largest Modest Vision Movement telah melaksanakan kegiatan dari tahun 2016 hingga 2020 awal tahun ini. Dan insya Allah akan diselenggarakan MUFES 2021 pada awal tahun depan. Dalam perjalanannya hingga kini, kita semua tahu bahwa sekarang era digital terus berkembang. Dalam penerapannya, Diandra Promosindo ikut bergerak mengikuti zaman. Pembuatan virtual launching, webinar, live streaming, dan masih banyak lagi. Tidak hanya mengembangkan versi digital, Diandra Promosindo telah membuat strategi dan stimulus agar tetap dapat menjalankan kegiatan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku dan akan membuat event menjadi aman, nyaman untuk kita semua. Kedepannya, Diandra Promosindo dan seluruh pameran di dalamnya termasuk MUFES akan terus mengedepankan event yang aman, tapi tetap nyaman tidak hanya untuk organizer dan visitor tapi tentunya untuk para exhibitor, serta partner, dan semua stakeholders yang bergerak membantu dan mengejarkan pameran tersebut. Slogan event aman jadi nyaman, kami buat agar seluruh stakeholders tidak usah terlalu mengkhawatirkan tentang protokol kesehatan yang akan kita sediakan, seperti wajib menggunakan masker, face shield, pengecekan suhu tubuh, social distancing, pengaturan gangway, dan menjaga boot, dan masih banyak protokol kesehatan lainnya. SOP protokol kesehatan untuk organizer, kontraktor, ekshibitor, dan tentunya visitor. Penyelenggaran tersebut tidak lepas dari peran serta dan dukungan juga kepercayaan yang diberikan dari para partner dan media yang terlibat. Harapannya seluruh stakeholders bersama Diandra Promosindo akan terus berkembang dengan menghasilkan dampak berganda atau multiplier effect pada industri maiz di Indonesia. Dan kita harus bangkit dan semangat lagi dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Akhir kata, mewakili management dan segenat tim Diandra Promosindo dan tim Muslim Fashion Festival mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh stakeholders dan hadirin yang telah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih telah menonton!